Guys, tahukah anda di Sabah terdapat sebuah masjid yang dahulunya adalah sebuah gereja 7 Day Adventist ataupun lebih dikenali sebagai SDA Sehinggakan sekarang masjid ini masih kekal indah malahan struktur asal bangunan gereja juga tidak diubah bagi mengekalkan identiti dan keasliannya Masjid ini terletak di sebuah tanah seluas 0.56 hektare di bukit berhampiran Padang Merdeka, Kota Kinabalu Mungkin bagi kita yang baru pertama kali melihat bangunan tersebut pasti tertanya-tanya apakah ini bangunan gereja ataupun masjid Melalui catatan sejarah, gereja ini dibina pada tahun 1930 iaitu sebaik saja Perang Dunia telah berakhir Kemudiannya pada awal tahun 1970-an Masjid Pertubuhan Islam seluruh Sabah ataupun lebih dikenali sebagai USIA telah membeli bangunan gereja tersebut dengan harga yang begitu tinggi sekali iaitu RM 1.5 juta Inisiatif pembelian binaan diambil kerana ketika itu belum ada masjid yang dibina di kawasan bandar yang dapat memudahkan umat Islam khususnya dalam menunaikan sholat jumat Pada awalnya ia dikenali sebagai Masjid SDA mengambil sempena asal-usul bangunan gereja tetapi dinamakan semula sebagai Masjid USIA Bandar Kota Kinabalu sejajar Fatwa Mufti Sabah bahawa penggunaan nama asal tidak wajar Penyerahan kunci gereja kepada USIA dibuat pada 20 Disember 1974 Melalui pengubahsuaian bangunan yang dijadikan sebagai masjid ini mampu memuatkan 2000 jemaah Namun guys, tahukah anda rupanya terdapat beberapa misteri berkenaan dengan masjid SDA ini Yang pertama, dalam proses penukaran wajah bangunan ini ke arah yang lebih Islamik kontrakter telah diupah untuk membuka kaca batah SDA tersebut walau bagaimanapun ketika percobaan pertama yang telah dilakukan iaitu mengetuk pahat pada tulisan tersebut kejadian aneh telah berlaku yang mana kilat telah menyambar pahat tersebut kontrakter itu terus menghentikan kerjanya dan memberitahu semua orang berkenaan kejadian pelik tersebut Tidak lama kemudian, kontrakter lain pula diupah untuk menghapuskan perkataan SDA tersebut Namun malangnya, usaha kedua itu juga gagal apabila scaffolding iaitu tempat lelaki itu berdiri patah secara tiba-tiba Lelaki itu jatuh dari tempat yang tinggi lalu cedera dan tidak lagi mahu meneruskan kerja tersebut Tidak terhenti di situ usaha untuk menutup perkataan tersebut diteruskan dengan menanam pokok kelapa dengan tujuan melindungi perkataan tersebut tapi setelah pokok itu tumbuh tinggi mencapai perkataan E pokok kelapa itu mati serta merta Penanaman dibuat berulang kali namun tetap gagal apabila setiap pokok kelapa yang ditanam mati setelah mencecah ketinggian perkataan E Orang ramai yang menyedari kejadian tersebut semakin merasa pelik kerana pokok kelapa dan pokok kelapa sawit di sekitar pokok yang mati itu masih subur tanpa sebarang masalah Beberapa usaha lain juga ada dibuat seperti mengecat keseluruhan dinding tersebut termasuklah glass brick SDA tersebut namun cat itu akan luntur dengan sendirinya dalam beberapa hari dan perkataan SDA tersebut akan kembali kelihatan jelas seperti sediakala hinggalah ke hari ini kaca bata SDA yang tertanam pada dinding masjid USIA tersebut masih berkekalan namun begitu tiada sebarang masalah ataupun pergaduan tentang ketidakpuasan hati mana-mana pihak tentang bangunan tempat beribadat itu malahan kehidupan di Sabah sentiasa dalam keadaan yang armoni